Ubi kayu Ubi kayu merupakan makanan yang banyak disukai, dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ubi kayu ini dapat diolah dengan berbagai cara, baik dengan cara digoreng, direbus, maupun dibakar. Ubi kayu juga dapat disajikan dengan menjadikan keripik singkong, yang saat ini sudah banyak dijual di berbagai toko supermarket. Dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, tak sedikit masyarakat Indonesia yang mengganti nasi menjadi ubi kayu sebagai makanan pokok sehari-hari. Karena hal ini, banyak petani yang berlomba-lomba untuk membudidayakan tanaman ubi kayu. Namun, menanam ubi kayu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar dapat berbuah banyak lagi besar, dan ubi yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas yang bagus. Saat ini bisnis makanan dengan bahan dasar ubi kayu sudah merajalela. Dengan banyaknya permintaan produksi keripik ubi kayu maupun makanan lainnya, maka diperlukan lebih banyak lagi tanaman ubi kayu. Bagi Anda yang ingin memanfaatkan peluang tersebut, Anda dapat menanam ubi kayu sendiri dengan mudah, ataupun bagi Anda yang hanya ingin mencoba memenuhi lahan kebun Anda dapat mengisinya dengan menanam ubi kayu. Selain mudah dibudidayakan, risiko gagal panen juga sangat kecil jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Syarat tumbuh yang utama adalah cahaya matahari, tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup sepanjang hari. Tanaman ubi kayu menghendaki iklim dengan curah hujan antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun, dengan suhu udara minimum 10 derajat Celcius, dengan kelembaban 60 sampai 65 persen. Berikut merupakan tahapan yang perlu dilakukan ketika akan membudidayakan tanaman ubi kayu agar hasilnya maksimal. 1. Pengolahan lahan Sebelum melakukan penanaman bibit ubi kayu, maka perlu dilakukan pengolahan tanah terlebih dahulu agar tanah menjadi gembur sehingga pertumbuhan akar dan umbi berkembang dengan baik. Gulma dan sisa-sisa tanaman harus dibersihkan terlebih dahulu. Waktu mengerjakan pengolahan tanah sebaiknya pada saat tanah tidak dalam keadaan becek atau berair, agar struktur tanah tidak rusak. Pengolahan tanah dibajak atau dicangpul 1-2 kali sedalam kurang lebih 20 cm, diratakan kemudian dibuat bedengan-bedengan atau guludan dan juga dibuat saluran drainase, kemudian baru dapat ditanami. 2. Persiapan bibit Bibit ubi kayu pada umumnya selalu menggunakan batang utamanya yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Umur ideal dari batang pohon yang bisa dijadikan bibit berkisar antara 7-8 bulan. Batang ubi kayu dipotong dengan panjang kira-kira 20 cm dengan diameter kurang lebih 1,5 cm untuk mendapatkan bibit yang memiliki kemungkinan hidup tinggi dan kualitas hidup yang baik. Bibit ini nantinya akan ditancapkan pada lahan yang telah dipersiapkan. 3. Penanaman Penanaman ubi kayu sangat dianjurkan untuk dilakukan saat awal musim hujan, mengingat sifat bibit yang masih memerlukan pasokan air yang cukup banyak untuk pertumbuhan awal. Cara penanamannya adalah cukup dengan menancapkan batang pohon atau bibit yang telah disiapkan pada lahan pertanian ubi kayu. Yang perlu ditekankan pada cara penanaman tanaman ubi kayu ini adalah pada jarak tanamnya. Jarak tanam antar bibit sebaiknya dibuat dengan jarak 60 cm atau 80 cm agar akar pohon bisa berkembang dengan baik. Selain itu perlu juga untuk diketahui arah tunas pohonnya. Arah tunas ini bisa dilihat pada bakal tunas yang ada pada tonjolan bekas daun ubi kayu jatuh. Pastikan tunas ini menghadap ke atas karena jika tunas terbalik maka ubi kayu akan tumbuh ke bawah dan menjadi tidak sempurna. 4. Pemeliharaan Sebenarnya cara budi daya ubi kayu itu mudah, ubi kayu akan tumbuh dengan sendirinya dan bisa berbuah tanpa pemeliharaan intensif. Namun agar hasil ubi kayu lebih besar dan banyak maka tidak ada salahnya jika petani melakukan pemeliharaan khusus. Untuk melakukan pemeliharaan pada tanaman ubi kayu cukup dilakukan dengan pemupukan. Pemupukan susulan bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam satu musim tanam, tergantung kondisi kesuburan tanaman. Pemupukan pertama dilakukan saat tanaman berumur 15 hari setelah tanam yang dibarengi dengan melakukan penyortiran tunas yang tumbuh pada batang dengan hanya menyisakan 2 tunas yang terbaik. Selanjutnya, pemupukan kedua dilakukan saat usia tanaman 3 bulan setelah tanam dan dibarengi dengan pembersihan rumput gulma yang ada di sekitarnya. Sementara pemupukan ketiga atau pemupukan tahap akhir dilakukan saat usia tanaman 6 bulan setelah tanam. Pupuk yang digunakan dalam pemupukan susulan ini adalah pupuk yang mengandung unsur hara N, P, dan K dengan dosis yang berimbang. Pupuk ditaburkan secara hati-hati di sekeliling tanaman dengan jarak 25-30 cm dari batang tanaman. 5. Pemanenan Tanaman ubi kayu bisa mulai dipanen pada usia 6-8 bulan setelah tanam atau 9-12 bulan setelah tanam tergantung varietas yang ditanam. Tanaman ubi kayu dipanen dengan cara mencabut batang, jika ada umbi yang patah atau tertinggal di dalam tanah bisa digali menggunakan cangkul. Demikianlah informasi cara budidaya ubi kayu. Bantu support channelnya dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih semoga bermanfaat. Terima kasih.